Kisah Nyata The Billionaire Kalau kamu familiar dengan snack bernama Tau Kai Noi, kamu pastinya harus banget nonton film yang satu ini. The Billionaire menceritakan pengalaman pencipta sekaligus pengusaha sukses di balik snack tersebut. Snack rumput laut dengan cita rasa yang lebih milenial dan kemasan yang terkesan premium membuatnya menjadi salah satu snack yang paling favorit di berbagai kalangan usia. Siapa yang mengira bahwa cerita di balik hadirnya Tau Kai Noi menyimpan perjuangan, drama, dan keberanian serta tekat yang luar biasa dari Itipad Peradecapan. Cerita dimulai ketika Itipad yang masih berusia 16 tahun dan sangat tertarik dengan yang namanya online game. Dia bahkan memiliki beberapa PC di rumahnya khusus untuk game. Di usia yang sangat muda, dia sudah sukses menghasilkan uang melalui kemampuannya bermain game. Ia menjual berbagai atribut virtual yang berhasil didapatkan dari bermain game. Bahkan sukses membeli mobil saat itu. Kesuksesan tersebut membuat ia semakin percaya pada kemampuan dirinya di saat guru-gurunya meremehkannya. Ia memutuskan untuk keluar dari sekolah dan memulai usaha. Semua usaha ia lakukan untuk menjadi sukses. Jatuh bangun ia rasakan? Bagaimana cerita selanjutnya? Kamu yang belum nonton harus banget cobain film yang satu ini. Who knows, kamu yang berkeinginan jadi pengusaha bisa terinspirasi melalui film ini. Memories of Murder Memories of Murder merupakan film bergenre thriller yang sangat populer di awal tahun 2000-an, bahkan hingga saat ini. Film ini diproduksi oleh CJ Entertainment dan disetradarai oleh Bong Joon-ho. Film Korea berdurasi hampir 2 jam ini sangat sukses tidak hanya di Korea, bahkan hingga ke luar negeri. Di Korea sendiri, film Memories of Murder cukup fenomenal. Karena berasal dari kisah pembunuhan di dunia nyata oleh seorang psikopat. Cerita dimulai ketika kasus pemerkosaan dan pembunuhan dimulai pada tahun 1986 terhadap seorang wanita. Polisi tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang kasus ini. Tempat kejadian peristiwa terlalu rapi dan sulit untuk menemukan barang bukti. Teknologi pada saat itu mungkin juga tak secanggih sekarang. Beberapa waktu berlalu, muncul kembali pembunuhan dengan modus operandi yang sama. Pemerkosaan dan pembunuhan terhadap wanita. Belakangan diketahui bahwa ada situasi-situasi tertentu yang ketika diselidiki memiliki hubungan antara pembunuhan satu dengan pembunuhan yang lainnya. Pembunuhan terjadi selalu saat malam dan turun hujan. Wanita yang menjadi korban selalu menggunakan pakaian berwarna merah dan selalu diperkosa terlebih dahulu. Yang lebih menyeramkan lagi adalah, di stasiun radio tertentu saat itu selalu ada yang meminta lagu yang sama untuk diputar di waktu pelaku melakukan kejahatannya. Cerita dari film ini benar-benar terjadi pada tahun 1986 hingga 1991 di Hwaseong, Provinsi Gyeonggi. Korban tercatat berjumlah 10 orang wanita yang semuanya diperkosa kemudian dibunuh. Cerita ini tak hanya diangkat di kisah Memories of Murder saja, tetapi juga di drama lainnya seperti Gaptong, Tunnel, dan Signal. Buat kamu yang menyukai kisah misteri, film ini bisa jadi rekomendasi. My Stupid Boss My Stupid Boss merupakan film Indonesia yang dibintangi oleh Bunga Citral Stari dan Reza Rahardian. Uniknya, film ini berasal dari cerita atau novel garapan Malaysia yang diangkat dari kisah nyata penulisnya sendiri. Awalnya, ia hanya iseng menuliskannya di blog sebagai pelampiasan kekesalan pada sang bos. Namun tanpa diduga, banyak pembaca yang tertarik dengan ceritanya. Lama-kelamaan, perusahaan penerbit pun tertarik untuk mencetaknya ke dalam novel. Akhirnya pada 2016, cerita ini difilmkan dan dirilis di empat negara ASEAN secara serentak. Tidak hanya aktor dan aktris Indonesia, tetapi banyak juga aktor dan aktris Malaysia yang beradu acting di film My Stupid Boss. Film berdurasi satu setengah jam ini berhasil menampilkan kisah unik dari bos tersebut dalam gaya yang luar biasa menghibur. Nuansa komedinya sangat kental, sehingga buat kamu yang belum menonton dan pengen harus bersiap tertawa terpingkal-pingkal karena aksi dan adegannya yang mengocok perut. Lakinah-kira kalau menurut kalian ini gimana? Yakin, Bapak mau dengar pendapat kita. Kalau menurut saya ya, Pak. Good! Amazing! Mirip dengan The Billionaire, Laskar Pelangi merupakan film yang diangkat dari kisah nyata dan memberikan kita pesan moral yang sangat berharga. Jika The Billionaire adalah kisah remaja yang memiliki tekad kuat untuk meraih impiannya menjadi pengusaha sukses, maka Laskar Pelangi bercerita tentang mimpi anak pinggiran yang ingin menuntut ilmu setinggi-tingginya. Tanpa memikirkan dari mana mereka berasal dan batas kemampuan yang hanya merupakan ukuran dari orang biasa, mereka berhasil melampaui batas. Laskar Pelangi merupakan kisah yang diangkat dari Bangka Belitung, cerita tentang seorang guru bernama Muslimah dan anak-anak pengejar mimpi di latar pendidikan tahun 70-an. Bayangkan betapa serba terbatasnya koneksi dan jalur di masa itu, apalagi untuk anak pulau. Uniknya lagi, cerita ini ternyata juga merupakan autobiografi dari penulisnya sendiri, yakni Andrea Hirata. Laskar Pelangi menceritakan bagaimana perjuangan bu Muslimah mempertahankan sekolah untuk menjaga mimpi dan tekad anak-anak meraih cita-cita yang tinggi. Dan ternyata perjuangan itu berhasil. Buat kamu yang ingin sekali menantikan cerita dan pesan-pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini, langsung saja tonton filmnya. Jika tadi kita sudah berbicara tentang cerita pendidikan, pencapaian mimpi, bahkan thriller, ada satu kisah lagi tentang perjuangan di masa peperangan. Yip Man merupakan kisah yang diangkat dari seorang ahli bela diri dari keluarga terpandang yang harus meninggalkan rumah dan pekerjaannya saat pendudukan Jepang pada tahun 1937. Untuk bertahan hidup, dia harus mengajarkan seni bela diri Wing Chun di Hong Kong. Untuk kamu yang penasaran, Yip Man merupakan guru dari tokoh yang juga terkenal, yaitu Bruce Lee. Itu dia, 5 film yang diangkat dari kisah nyata. Mulai dari tentang film mimpi, perjuangan, thriller, hingga pendidikan. Sudah menonton semua? Terima kasih sudah mampir ke channel ini dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!